Hai ini makam Kepuh di daerah Pabellan Bekasi Utara konon makam di sini adalah sosok yang lebih sepuh di kawasan Bekasi makamnya itu terhimpit oleh pohon Kepuh ini sehingga dinamakan makam Kepuh seperti sekelilingnya adalah pemakaman umum teutup 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 hai 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 lantas siapakah yang dimakamkan yang terhimpit di pohon keboh ini konon menurut cerita para warga setempat yang dimakamkan di antara pohon beringin keboh ini adalah Uyut biin nanti kita akan cari tahu melalui mediator sini ada nenek-nenek yang sebagai juru kunci makam kita akan tanya beliau biar dipanggil para lelukur yang ada di makam sini melalui tubuh sang nenek sebagai mediator hai 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 assalamualaikum ini saya pulang ini saya membuatmu apa maksudnya ya ya maksudnya apa mau apa maksudnya gitu ya Bapak itu ini menanya ya 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 sebenarnya saya namanya saya saya bapak bikin ya karena saya dari ini dia Uyut kalau Uyut sendiri itu dulu dimakamkan di sini ya ini makam saya di pohon beringin pohon beringin di bawah pemberingin itu makam saya saya mau di pohon beringin itu mau di pohon beringin itu berarti sekarang udah lebih ini rawannya ya rawan ya itu saya juga baru pulang saya juga jangan di rumah karena kenapa ini kan lebih begini begini ya jadi saya minta tolonglah berada gimana jangan sampai ke sini yuk udah dikagaknya ngomong-ngomong nah ini saya ngomong sekarang sama Bapak Niam ya kalau jarak saya ini tanggal sepuluh ya tempatan ini udah mau berpulang ya tanggal sepuluh mau berpulang ya pengennya sih jangan ada apa-apa ya itu kan jadi angin ya jadi entar kita jaga-jaga aja nggak bisa jangan sampai ya gimana saya dimana aja gitu ya saya mau nanya yuk itu yang makam paling tua di pohon itu siapa yuk Oh yang gini kayaknya ini ini udah nurun menurun uyut dari Nenek saya udah tujuh keturunan jadi menimba-menimba ini yang mau punya tempat ini emangnya itu saya namanya ya tempat itu tempat ini ini saya ini semua apa makam keluarga saya jadi udah menurun menurun ya kalau saya yakin sama kurungan ya nah ini udah kumpik Oh kumpik ya semuanya udah juga menurun ya itu waktu saya orang tua kalau yang naga hijau itu siapa ya naga hijau itu ya naga hijau itu bukan karak ganteng dari mana darinya dari gunung tangka sembilan jangka sembilan ya ada wetang juga ini ya dari gunung jangka sembilan itu kalau yang itu lagi nanya mulu nih jadinya saya terus ada namanya Nyi Agang Kencana Ungu nah itu siapa yuk lagi asalnya dari mana kalau itu ya itu dulu belum pernah ke sini sih belum pernah kesini ya itu cuman baru kayak nomor kayak ngeliat nih ya baru montrong kita kan udah tiga hari yuk di sini yuk kok uyut nggak dateng yuk nggak sempet kalau jauh yang orang makan orang-orang yang badar ya nih pulang ini saya lihat eh dari daun ya dan dia tidur aja ini sama papaja ya saya nggak hadirin ya nah ini baru ketemu sekarang ya nama itu saya lihat mau nanya kemarin bapak kan ada anak kecil mau bagel dia pakai apa air aqua botol aqua itu anak kecilnya siapa yuk itu cucu yang dikubai yang udah ga itu emang banyak anak-anak beramai gitu jadi ga buah willakan ga tahu ya itu banyak teman du kucu nya Purungan ya udah cucu nya Purungan pada namanya anak-anak yang itu orang India itu nah itu orang dari mana yang dari orang India mau orang apa nih Oh gitu ya emang ini sekarang tahun 2020 banyak banget yang berpulang